Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan membuat video dengan judul Teknik Penyampuran Kupuk untuk semua fase pertumbuhan Bang Merah musim penghujan. Dan sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe kami lebih biar lagi membuat video-video yang berkreatif dan Bapak-bapak, Ibu-ibu serta teman-teman bisa mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Tantangan terbesar petani Bang Merah selama musim penghujan adalah serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang dipicu dengan kelembaban tinggi. Karena itu petani perlu memberikan perawatan khusus agar tanamannya terhindar dari resiko gagal panen. Hal ini menyebabkan jumlah petani yang bertanam Bang Merah berkurang saat musim penghujan. OPT paling banyak muncul adalah penyakit bercak ungu yang disebabkan sendawan alternaria kori dan penyakit moler atau laipusarium yang disebabkan sendawan usarium oksisporum. Penyakit yang potensial penyebabkan kelepanan dan sangat sulit ditangani. Di sini pemupukan menjadi salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksunan hidup tanaman Bang Merah. Berikut ini kami memberikan teknik penyampuran pupuk untuk semua fase pertumbuhan tanaman Bang Merah musim penghujan dengan lugas dan efektif. Teknik penyampuran pupuk semua fase pertumbuhan pada Bang Merah musim penghujan. Maksudnya apa? Maksudnya mulai pupuk umur 10 hari, 20 hari, dan 30 hari kita memakai pupuk yang sama. Cuma yang membedakan adalah gulbert per pupuk. Sementara pupuk yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Pertama pupuk KCL. Pupuk KCL yaitu dengan kandungan K 60%. Yang kedua pupuk Mestipos yaitu dengan kandungan N 16%, Pospat 20%, Sulpur 12%. Pupuk yang ketiga adalah pupuk TSP dengan kandungan Pospat 46%. Yaitu pada tempur 10 hari setelah tanam kita memakai Mestipos dengan kandungan N 16, P20 sebanyak 50 kg per hektar. Yaitu N kandungannya yaitu N-nya 8 kg, Pospatnya 10 kg. Pupuk yang kedua kita pakai TSP dengan Pospat 36% sebanyak 100 kg per hektar. Kandungannya Pospat 26 kg. Pupuk ketiga yang kita pakai KCL yaitu dengan kandungan Kaliun 60 kg. Pupuk yang kita gunakan 50 kg per hektar. Kandungannya K yaitu 30 kg. Kita jumlah N yaitu 8 kg, Pospat kita jumlah 56 kg, Kaliun kita jumlah 30 kg. Kalau kita buat perbandingan yaitu 8 dibagi 8 1, 5,6 dibagi 8 7, 30 dibagi 8 ketemunya 3,7. Maksudnya apa? Karena hujan tiap hari sehingga kita perluka tinggi dengan harapan supaya tanaman kuat dan ada penyakit yaitu baik penyakit alternaria maupun penyakit moler. Sementara Pospat kita gunakan supaya perakalannya bagus dan N atau pertumbuhan kita kecil. Hanya kita mengandalkan dari juta hujan. Dan pupuk yang kedua yaitu umur 20 hari pupuk yang kita gunakan masih tetap yaitu meskipos dengan kandungan N 2016, P20 sebanyak 50 kg per hektar. Kandungannya N ada 8, Pospatnya 10. Pupuk yang kedua yang kita gunakan adalah TSP dengan Pospat 46 persen sebanyak 100 kg per hektar. Kandungannya Pospat adalah 46. Pupuk yang ketiga adalah KCL yaitu dengan kandungan K60 persen sebanyak 100 kg per hektar. Kandungannya yaitu 60 kg. Kita jumlah Nnya 8, Pospatnya 56, kalirnya 60. Kita buat perbandingan yaitu 8 dibagi 81, 46 dibagi 87, 60 dibagi 87,5. Yaitu perbandingan NPK-nya Nnya 1, Pnya 7, Knya 7,5. Sehingga insya Allah tahan terhadap hujan tanaman tetap kaku dan perakannya bagus. Pada umur 20 kita beri P tinggi tujuannya apa? Untuk mempersiapkan pembentukan popor dan batonya besar. Sementara pukuk ketiga yaitu pada umur 30 hari setelah tanam. Yaitu pukuk yang kita gunakan meskipos, kandungan Nnya 16, P20, sebanyak 50 kg. Nnya kandungannya N yaitu 8, kandungan Pospat 10. Pupuk yang kedua adalah TSP. Yaitu dengan kandungan 46 persen, pukuk yang kita gunakan 100 kg per hektar dengan kandungan Pospat 46. Pupuk yang ketiga yaitu KCL. Dengan kandungan K60 persen, kita gunakan 100 kg per hektar dengan kandungan K60 kg. N kita jumlah, ketemu 8, Pospat kita jumlah, ketemu 56, K kita jumlah, ketemu 60. Kita berperbandingan 8 dibagi 8, 1. 56 dibagi 8, 7. 60 dibagi 8, 7, 5. Yaitu perbandingan NPK-nya 1 banding 7, 5. Nah, apabila kita baca, yaitu pertumbuhan sedang, popornya atau uginya besar, dan nantinya warnanya merah-merahnya 7,5 dan tahan terhadap penyakit. Dan sebagai tambahan adalah untuk spray. Spray mulai umur 15 hari, kita gunakan lipos, yaitu pupuk dalam lipos, dengan kandungan N-nya kosong, Pospatnya 45, dan 32 plus MPU 10 persen. Sehingga apabila kita aplikasikan, daunnya kaku dan pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Yaitu cenderung daunnya agak besar, dengan interval 3-5 hari sekali, yaitu dengan konsentrasi 2-3 mili per liter. Dan pupuk tambahan yang kedua, kita pakai platinum, yaitu pada umur 35 hari setelah tanam. Platinum adalah bantang latinya patuh betrasol, dan masih tambah pupuk kalium. Kedua-duanya patuh juanya, supaya umbinya besar, warna merah. Yaitu pemakainya 2-3 gram per liter, dengan interval 3-5 hari sekali. Saya rasa cukup sekian dulu video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.